Halo Besti kesayanganku, asik kita ketemu lagi di video baru ku ini Aku belum tanya kabar kalian nih, oke oke gimana kabar kalian Besti? Baikan atau ada yang lagi sedih? Sini sini cerita Dodo blow Eits, kalian pasti salvokan sama rumah ini Ini rumah aku Besti yang aku bikin beberapa hari yang lalu dari kertas Terus rumah ini mau aku sewakan Dan Alhamdulillah langsung laku loh Besti Jadi aku harus bersih-bersihin rumah ini dulu sebelum penyewanya datang Semoga aja gak ada masalah ya sama rumah ini Maklum ya Besti, namanya Nini anak cewek jadi mager buat bersih-bersih rumah ini Ini depannya harus dibersihin deh Eh eh sebelum aku mulai, kalian harus like dulu dong video ini Biar aku makin happy Aku hitung sampai 5 ya Satu, dua, tiga, empat, lima Cepet-cepet klik tombol like Udah kan? Kamsamida Oke, kita mulai dengan Bismillah ya Terus lepas kayu yang nempel di jendela ini Pakai palu ini, kita lepas satu persatu Pelan-pelan jangan sampai pintunya pecah Kita singkirkan dulu kayunya ini Dan kita buka deh jendelanya Eh kok kebalik sih Mohon maaf Besti, ini kacanya gak pernah dibuka Jadi agak manfaatnya Jadi agak manja gini Sekarang kita bersihin daun-daun yang gugur ini pakai sapu Selesai Selesai Oke, bagian depan rumah sudah kita bersihin Sekarang kita masuk ke dalam Iyuh OMG, hello Sekotor ini kah rumah yang gak ada penghuninya Ada air yang tumpah Bahkan ada tikusnya Dan laba-laba sampai bergelantungan Ish, ish, ish Oh iya Besti Rumah yang aku sewain ini ada tiga tingkat ya Eh tanganku salah nunjukin Ini lantai satu Lantai dua Dan ini lantai tiga Wih Besti, aku baru sadar Ini pup tau Siapa yang habis pimpi rumahku ini woy Jorok bingit deh Aduh, sabar nenek, sabar Penyewa udah mau sampai Jadi aku harus cepet beresin semua ini Kita ambil semua kotoran ini pakai capit ya Besti Ambil tikus dulu Sepertinya ini tikusnya udah meninggoy ya Eh, ini ada tikus juga Terus ambil semua sampah-sampah yang berserakan Banyak bingit sampahnya OMG Waktunya mengambil pup Ih, penjicaikan Ih, bau Terus ambilin laba-laba sama sarangnya Ada dua ya Di pojok-pojok Oh, disini juga ada Sarangnya aja tapi What? Ini ada pup lagi Besti Berarti dua kali nih orangnya Gak bisa nahan pup Jadi pup di lantai Ini ada cangkir yang pup di lantai Kita ambil dulu Tinggal kita lap aja ya pakai tisu Wait, aku ambil tisunya dulu Oke, langsung just lapin pakai tisu putih ini Lap-lap-lap sampai bersih dan penting Sudah selesai Oh, mobil pengangkut barangnya udah datang Besti Kita bantuin yuk Wah, banyak bingit barang-barangnya Bentar ya pak supir Aku turunin semua dulu barang-barang ini Oke, selesai pak supir Jangan pergi kemana-mana dulu ya Besti Kita bantuin menata barangnya Biar kita dapat pahala Kita tata ruang tamunya dulu ya Lampu ini bagus Ditaruh di sini Dan sofa kuning ini di sini Sofa kecil juga Taruh di ruang tamu Tanaman gantung Taruh sini dekat pintu Kok dinding atas sofa kosong bingit Kita tambahin tanaman aja ya Dan taruh di belakang sofa Masih terasa hampa Besti Kita kasih pigora aja kali ya Taruh di sini Nasib deh Ruang tamu udah rapi Sekarang kita tata kamar mandi Dan kamar tidur utamanya Kita tata kamar mandi dulu Bak mandi taruh sini Terus klosetnya Dindingnya bikin hampa mulu ya Oh, kita kasih kaca aja Sama rak buat tempat sabun dan samponya Oke, kamar mandi udah siap pakai Sekarang lanjut tata kamar tidur utamanya Kasur di sini Jam dinding jangan lupa ditempel Dan ada rak buat naruh aksesoris atau baju Atasnya kita taruhin tanaman Sama foto penyewa rumah ini Uns, uns Cucuit sekali kan Mereka berdua Oke Besti, lantai 1 udah selesai Sekarang kita tata ruangan yang ada di lantai 2 Katanya sih mereka punya anak cewek sama cowok Kita tata kamar tidur anak cowok dulu aja ya Di ruangan ini Kasurnya tingkat Taruh di sini Terus rak bajunya Oh, ada bola Sepertinya cita-citanya jadi pemain sepak bola ya Kayak Ronaldo hati Lanjut kamar tidur Anak cewek Kasurnya warna pink Rak di sini Kasih tanaman juga Biar ruangannya tetap segar Jam dinding Eh, kita kasih karpet aja buat anak ceweknya Tadi kamar utamanya lupa Belum dikasih karpet Wait, kita kasih dulu aja Kamar tidur anak cowok udah ada karpetnya Jadi udah terbagi rata ya Oke, kita lanjut Nata ruangan yang sebelah sini Ini buat ruang makan Dan sebelah kiri ini buat dapurnya Meja sama kursi makan taruh di sini Terus kita kasih pigora Ulelah Ternyata yang nyewa rumahku ini adalah keluarga miksue King dan Queen miksue bersama anak-anaknya Iya, iya, iya Bolehlah mereka menyewa rumahku Kasih rak tanaman juga Sekarang dapurnya Kulkas taruh di pojok sini Kompor dan oven di sebelah kulkas Jam dinding di sini Oh, ada rak bumbunya juga Taruh di atas kompor dan oven aja deh Kalau gitu Yeay, lantai 2 udah selesai Udah siap Puni nih Eh, tinggal lantai atas sendiri ya Lantai 3 Gimana kalau yang sebelah kiri ini Kita buat jadi ruangan pencuci baju Dan penyimpanan alat bersih-bersih Terus di sebelah kanan ini Buat gudang Setuju gak besti? Baiklah Aku anggap kalian setuju Mesin cuci kita letakin di sini Pakaian sama keranjang Taruh di atas mesin cuci aja deh Keranjang kotor letakin di sini aja Rak dan bahan-bahan pencuci baju Taruh di atas Oh, aku titip sapuku di sini ya Anggap aja aku kasih bonus gitu Karena udah sewa rumahku Letakin semua sisa-sisa barang keluarga Miksuwe di gudang ini Yeay, selesai juga Kita bantuin mereka pindahan Kalau kita nata barang-barang di rumah sendiri Pasti mager bingits kan? Oke, berhubung udah selesai Kita tutup Eh, maksudku keluar dulu Eits, jangan kemana-mana dulu besti Kita sapa dulu ya keluarga Miksuwe Tok, 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 tok Oh, hai Selamat datang di rumah ini Semoga kalian betah ya di rumah ini Anaknya comel-comel bingits ya Yuk besti Sapa mereka Dan pencet tombol like-nya Terus buruan cek di luar rumah kalian ya Kali aja keluarga Miksuwe Pindah deket rumah kalian Jadi tetangga kalian Oke, sampai disini dulu ya Kita main hari ini Next kalian mau main bareng aku jam berapa? Komen di bawah ya Bye besti kesayanganku